Intro Kamu muslim dan suka liburan? Tonton video ini sampai habis Selamat datang di top 5 merdeka Dan kali ini kita akan membahas top 5 negara minoritas muslim Yang ramah terhadap wisatawan muslim Sebelum kita mulai, channel top 5 merdeka upload video baru setiap minggunya Jadi pastikan kamu klik tombol merah subscribe di bawah Juga klik bell notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video yang baru di upload Dan jangan lupa untuk kasih like video ini Dan pastinya ini semua gratis Pada bulan April tahun 2018 kemarin Sebuah lembaga yang mengkhususkan diri untuk meneliti kebutuhan wisatawan muslim Yaitu Crescent Rating Telah merilis Global Museum Travel Index atau GMTI 2018 Dalam rilisan itu Terdapat daftar negara-negara minoritas muslim Yang ramah terhadap pelancong muslim Lembaga ini menganalisis melalui 4 kriteria khusus Untuk menentukan negara mana yang ramah terhadap wisatawan muslim Yaitu Kemudahan akses Kemudahan serana komunikasi Lingkungan yang aman dan nyaman Serta Layanan dan jasa halal Seperti kuliner halal Tempat salat dan hotel Langsung saja berikut 5 negara minoritas muslim Yang ramah terhadap wisatawan muslim Nomor 5 Thailand Negara mayoritas penganut agama Buddha ini termasuk ramah pada pelancong muslim Hal ini dapat dilihat dari kemudahan komunikasi Layanan internet dan keterjangkauan yang disediakan Layanan komunikasi di Thailand juga relatif murah Hampir sama dengan di Indonesia Jadi Buat kamu yang muslim yang butuh informasi cepat Tentang tempat ibadah atau kuliner halal saat berada di negara Thailand Gak perlu pusing Kamu bisa langsung googling dengan biaya murah Nomor 4 Perancis Negara Perancis memiliki warga negara muslim sebanyak 6% Perancis merupakan salah satu negara Eropa Yang memiliki penduduk muslim terbesar Dampaknya tentu Perancis banyak membangun masjid dan musola Salah satu yang terbesar dan termegah adalah Masjid Raya Paris Selain itu Di Perancis sangat mudah ditemukan kuliner halal Seperti di kantin masjid Di ruang publik Dan di hotel-hotel tertentu Menurut data GMTI 2018 Perancis juga salah satu negara yang punya kemudahan akses Terutama transportasi umum bagi masyarakat muslim Meskipun begitu, wisatawan muslim tetap harus waspada dan berhati-hati saat di lokasi publik Saat berada di negara Perancis Nomor 3 Afrika Selatan Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika Yang bisa masuk Global Muslim Travel Index 2018 Untuk negara minoritas muslim Hal ini tidak lepas dari letak strategis Afrika Selatan Sebagai jalur perdagangan dunia Banyak perdagangan-perdagangan muslim yang singgah Dan menetap di Afrika Selatan Lampak laun komunitas muslim banyak terdapat di Afrika Selatan Sedangkan kalau ingin mencari kuliner halal Kamu tidak perlu pusing-pusing lagi Karena rata-rata masakan di ibu kota Afrika Selatan Cape Town Berbahan dasar daging kambing Sapi Dan domba Pemerintahan Australia saat ini Sangat gencar menawarkan paket wisata halal Ke wisataan muslim Restoran halal banyak terdapat di penjuru negeri tersebut Dari mulai Sydney, Darwin, Adelaide, Brisbane hingga Canberra Bahkan di situs australia.com Ada kanal khusus untuk panduan wisata halal Pelancong muslim bisa merencanakan kunjungan Dari hari pertama tiba Sampai hari kepulangan Lokasi masjid di beberapa kota pun diinformasikan Nomor 1. Taiwan Di negara ini mushalat sudah banyak tersedia Seperti di Bandara Internasional Toyuan Dan Stasiun Kereta Api Taipei Sedangkan untuk kuliner Di Taiwan ada banyak yang cocok Untuk warga muslim Selain itu di Taiwan Ada banyak masjid Dan yang paling terkenal dan jadi destinasi wisata Adalah Masjid Agung Taipei Jadi jika kamu muslim dan ingin berlibur ke Taiwan Jangan khawatir karena disana sangat mudah Untuk mencari layanan jasa khusus bagi orang muslim Jadi itulah dia top 5 negara minoritas muslim Yang ramah terhadap wisatawan muslim Versi channel top 5 merdeka Jangan lupa kasih like video ini Jika kamu suka Jangan lupa share video ini Ke seluruh sosial media Yang kamu punya Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga video-video menarik lainnya Dari channel ini Terima kasih telah menonton